Bahkan ini adalah rajanya doa Rajanya zikir Bahkan yateh cara supaya bumi umurnah panjang Kiamat akan ditunda, ditunda, ditunda Selagi ini masih ada orang yang mengucapkan Kalau kita mau bencana, berbanyak pikir Maka kita semua sudah dinombatkan oleh Allah melalui dulu kita Orang-orang yang menjaga bumi, pengestari bumi Pengajian nanti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala nabi'il hashi miryim muhammadih wa'ala alihi wa salim taslimat ila khadrati syekh muhammad abdu'l-gob sayfullah maskur al-fatiha 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 yang senantiasa membimbing kita yang senantiasa mengawasi kita dimatuk dimanapun kita berada karena beliau bertajali dengan sifat basahnya Allah sehingga bisa mengawasi seluruh muridnya dimanapun yang senantiasa mendengar rintian kolbu seluruh muridnya dimanapun berada karena beliau bertajali dengan sifat samahnya Allah dan alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan umatnya Nabi Muhammad yang mau dibimbing oleh seorang murid yang mau dibimbing oleh diri kita itu Alhamdulillah semoga beliau dipanjangkan kesehatan dunianya semakin disempurnakan kesehatannya Amin Mungkin khusus Guru kita semua yang sangat saya cintai dan saya banggakan kesana K.H. Mustafa Torfi Belajang K.H. 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 Obay Sobatas jadi perlu diketahui bahwa K.H. K.H. Obay Sobatas itu yang mendidik kami mengenalkan gaya baca Quran Syekh Mustafa Ismail Syed Shiddiq Al Manjawi kemudian Syed Mutawali dan sebagainya dan saya dikenalkan oleh beliau dan Alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada beliau sehingga santri-santrinya itu manfaat kelemunya termasuk saya Haji Dede Tersena mandi berduanya tapi K.Y. berduanya ini kita doakan semoga K.H. Dede Rukmanan penghubungan hakim beserta keluarga semakin diberkankan segalanya semuanya selamanya Amin Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 kalau mengetahui ditinggal 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 pandang tajuin ayam sebut idogom menurut ngasukkan hiji perkara karena perkara anu ibu ngelompatkan kunci, kenalianat, lepat idogom maka idogom menurut saya yang namanya idogom itu adalah idogom idogom dikri idogom dikri vilkaldi bitalki dikri ngasukkan dikir karena hati kutakin dikir gitu apa itu seram ya seram merikpokoran gitu alhamdulillah orangsadaiana dikempalkan diriukkan di tempat tempatan anu mulia kita mengubikan fizikanya anu Allah orang dikiri jantan maiyasha jauh-jauhnya anu dikendami kuala Allah dikenalkan sarang dikir sekolah orangsadaiana bahwa dikirte anu parantos di talqin ke diri orang karena hati orang kita mengubikan nikmat terbesar lalu tadi disebabkan bahwa tadi ke orang nambi talqin dikirte akekat nama urante nambi seluruh esensi alquran anu kawakilan ku is muda oh berada kejara saya nanti imam gozali ngadamau kitab namina ihya ulumuddin si kuri badai naros naon ngagi ihya ulumuddin naon apa itu ihya ulumuddin soh ibu gozali lah pengusaha abang anu mengatakan kita minta usul kita ditanya apa yang minta usul jawabannya adalah kitab yang menerangkan tentang dikirte atau sombuk tetapi ketika ditanya siapakah minta usul salah abang anu hehehe ya Al-Qur'an ketika ditanya apa itu Al-Qur'an kalamun kodi munbidzatillahi ta'al kalamun kodi munko imbidzatillahi ta'al kalam anu kodi anu ngancik dinagak Allah ta'al adik kodi kenal bu kodi te ayak na te 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 bi leraan ku te ayak nguali tuntungan ku te ayak jadi adabnya itu tidak diawali oleh tidak adab dan tidak akan diakhiri oleh tidak adab itu kodi terus ditanya siapa Al-Qur'an siapa Al-Qur'an dari Al-Qur'an te kalam Allah hari kalam Allah te sifat Allah anu ngancik dinagak anu jenengana Allah anu laisat biharfin wala sultin tanpa huruf tanpa kanak anu ngetak kalam te wujud di Allah wujud nadi Allah te kida wujud kida mba kou muhkulah gatul lil hawaii jadi leraan setelah kita berdasarkan di terakhir mustobat bahwa itu secara esensi secara hakikat kalam Allah makanya saya tidak berani mengatakan Al-Qur'an hidup ada yang membahas Quran hidup disebutkan ayat Quran hidup berarti ayat Quran mati harusnya jadi kalam Allah jadi kalam Allah itu tidak hanya sebatas pada Al-Quran saja kenapa? kita berhenti atau berkalam terus bahkan kita semua berasal dari sifatnya sebatas pada Al-Quran asal tindah sifat Al-Rohman asal tindah sifat Al-Rohman Al-Rohman ininya dimaknaan dimaknaan Allah yang Resul seperti itu kita menggambar misalkan ini menggambar menggambar pemandangan atau menggambar kuda dia tanya kenapa kamu menggambar kuda? jawabannya adalah ya Al-Rohman jadi cahaya Al-Rohman itu si cahaya di semprot oleh proyektor ada pelisir jadi gambar makbulat makbulat jadi kalau malam mau di terdipi kualaan kuda ya mau dituntungan kuda siapa Al-Quran Allah kalau dikatakan Al-Quran itu adalah Rasulullah Rasulullah penerima Al-Quran jadi kaya proses proses nampi nawah yurti Allah melang ngejibir karus sepertos karena karena kalam Allah itu laisak laisak bihar kemuala surti kemudian mukhol lapatul lilhawadid ini perlu dipahami untuk Pak Ustaz karena kalam Allah itu mukhol lapatul lilhawadid mukhol lapatul lilhawadid berbeda dengan makhluk Bapak itu pernah sekarang mukhol lapatul lilhawadid Pak Pak Haji Ibu padahal sudah bertemu dengan mukhol lapatul lilhawadid kalau kita bertemu dengan mukhol lapatul lilhawadid maka itu adalah Allah itu proses penerima Allah di mara ikan kibir kalau suruh oke melalui kolam ikram kaya harus kaya cincin ma'an nabi kori ikram ikram ma'an nabi kori riknon dibaca kurin cenderah kurin itu bisa macak umminya rasulullah umminya rasulullah itu bukan bodoh umminya rasulullah itu bukan kekurangan dari diri rasulullah bukan tetapi umminya rasulullah itu adalah muhjizat untuk apa untuk membuktikan bahwa al-quran itu tidak diintervensi oleh makhluk bahwa al-quran itu bukan karangan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam gitu kerok mulai jindir dihalai wassalam dikir khubi bismi rupi kallalli khala masuk seluruh esensi al-quran kenapa menjadi mustahab itu diterjemahkan oleh isan baginya sallallahu alaihi wassalam seperti orang kira Allah mengajarkan kalaman kodinkah rasulullah seperti sekurang kandung manu supaya manu rajin disadat kemungkin kurang kita turun ke derajat manu murung akhir setelah itu disampaikan kepada para sohabat dan sampai kepada kita semua Alhamdulillah jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya terima kasih Terima kasih.